like, comment, dan subscribe lucu-lucu gaming ya lucu-lucu gaming lucu-lucu gaming subscribe lucu-lucu gaming ya guys like, terus share itu lucu-lucu gaming oke? jangan lupa kalian like pokoknya jangan lupa terus jangan lupa subscribe oke? cukup cepat, apakah bakal ditumbangin tapi Joker bambang sekarang bottom line lihat damage dari seorang Hai terlalu sakit Joker di garis depan, terus terlalu dikeluarkan shot, langsung ada downrun Wolf King tapi Joker gak bisa menahan lihat, tombak lintas Sumatera, gak pegel diamankan oleh seorang Hai, Bapulo benar sekali, ini begitu menyakitkan damage yang dikeluarkan oleh Hai buku Raptor Man Shade yang dikeluarkan oleh seorang Hai ini bakal damage-nya bakal periluan, tapi di arah suan di sana masih mendapatkan satu Hai, gak bisa kemana-mana gak boleh mulai ditangkap, langsung hatinya terpincut di sana dua player dari tim Aura Fire sudah ditumbangkan dan Aura Fire seorang Hai, di arah bottom line-nya gak mau kalah dari Geekfex juga mau dapetin turret pertukaran satu untuk satu turret Joker, bakal coba masak harus serang Kyle Kyle udah keluarin di pernolnya, masih bisa bertander yuk bakal coba membantu dan lihat Flapshot udah keluarkan, repeat satu hit terakhir udah ada satu buah botnya Joker, tapi ternyata Kyle masih selamat defense yang udah siap untuk membantu ataupun membuat dirinya lebih pede lagi tapi ternyata udah ada no pendant ataupun tadi sebuah putaran yang diciptakan oleh Ruby tapi untuk Kyle-nya, imperno-nya juga udah dipopan langsung ditabrak aja oleh Joker di bagian belakang akankah dia berhasil untuk melakukan tindakan pulang bersama rekan-rekannya, dua bar SP lagi satu lagi dan itu dia Kyra datanglah Soekara belakang Ayam Jango dituju, lihat tepes dari seorang Doyo berhasil memukul mundur Kyra, cicaknya hampir saja dipotong di tengah jalan kali ini oleh seorang Koyot seperti yang sudah kuduga mereka bakal all out sepertinya tapi Fanto udah terlihat posisinya gak cukup baik tapi Kyle harus mundur lihat udah coba ditarik dengan IMOFEDENT gak bisa kemana-mana Kyle bakal sedikit mencoba maju Revenge Doyok masih bisa bertahan masih mendapatkan satu poin tambahan dari Doyoksil iya Doyoksil berhasil untuk mendapatkan tamus menjadi korbannya tapi ada layang-layang naga yang tadi langsung lewat tapi harus balik arah lagi dikejar sudah Ipinnya, tapi Ipin masih bisa kabur hanya ada pasif yang berhasil diambil oleh sang naga yaitu Yuzhong sebetulnya tadi kita lihat tombaknya pas banget ke Lord tapi Lordnya masih banyak darah nyaman cepat di pasang kenapa yang FEDENT plus yang mendapatkan dan Swann Ipin mencoba mendapatkan karna belaka pas orang udah gak ada flicker langsung berspireball tapi ternyata Ipin masih menahan flickernya gak mau terlalu terburu-buru Ipin benar-benar bisa menahan dan Swann dari Doyok iya Superman yang sudah maju dan Doyok disini bersama kawan-kawan bersama dengan Joke yang mencoba menuju karna ini Ipin masih diamankan dari bottom line dari seorang Ipin lihat Bapak Lotharoma sudah mulai masuk ini bencana untuk Aura Fire mereka harus bisa mempertahankan diri mereka Inventor telah dipop up fontan Joker Keira juga udah masuk tapi lihat di belakang sana Kyle menahan semua damage yang ada Keira pun gak bisa bertahan seperpacara terakhir dan masih bisa revitalize dari seorang Joker Kyle pun harus mundur dipaksa double kill harus didapatkan tapi di 6-6 KickPump ID mengamankan poin yang pertama ini dia KickPump ID berhasil untuk mendapatkan game pertama congratulations untuk KickPump dalam rumput dan mendekati area pertahanan dari KickPump akankah ada Tyrant Defense yang bener-bener komit nantinya ke bagian depan tapi untuk sekarang Kyle bener-bener di burst fireball di bagian belakang ada Tyrant Defense yang ternyata masih miss ada Sharing Torrin yang mendorong langsung ke arah Darkness 3 versus 3 di arah Bottom Line bertukar cukup ada tapi kita lihat bakal coba dipasahkan langsung dileman ke arah belakang ejector yang cukup baik bersebut tidak bakal oleh seorang Ipin Meteor Shower gak berhasil mendapatkan apapun dan Hyde gak bisa membantu pergerakan mereka sudah kehilangan seorang Darkness tapi Goldnya bakal mendiamankan Joker masih coba untuk mempertahankan dan Gold Shield tiara Bottom Line dari Team KickPump ini posisinya BOD sudah berhasil diambil oleh Doyok hanya saja sekarang dia gak memiliki blue buff tapi Lord sudah berhasil masuk dan ini udah diatur oke Meteor Shower tadi keluarkan langsung ejector berhasil ke arah belakang ke arah seorang Hai kali ini Hai yang masih bisa selamat mendapatkan 1 poin tambahan Deviation 1 hit terakhir Doyok gak berhasil malah ditumbangkan dan ini bencana untuk KickPump Marley oh my god itu tadi langsung masuk ke bagian depan tapi ternyata enemy tadi udah langsung langsung aja dihilangkan begitu ini dia lima lawan tiga tiga orang ini akankah mereka bisa bertahan tapi ternyata defense yang tadi gak mengenai ke arah siapapun ada like and phone tapi langsung mundur aja akankah mereka terlalu komen Aybo Faden berhasil untuk mendapatkan Cang'e yang langsung tertarik ingin pulang tapi tidak bisa Cang'e nya Masro langsung diambil hatinya begitu saja Hai seperbatara bakal coba dipasakan kali ini oleh serah yang jago Lian masih dipukul mundur Swan juga kira di garis depan sana masih ada seorang Ipin bakal coba dipaksakan kepada anda dan dipukul mundur dari tim Aura Fire gak berhasil dapetin Hai dan dia bakal tersadok dengan pegang yang diberikan oleh seorang Hai yang gue liat dari tadi adalah Doyok dan juga Roger yang digunakan oleh Ipin mereka berusaha keras untuk bisa melancarkan jalan dari Minion-Minion nya tapi apalah daya itu semua masih bisa digagalkan oleh Aura Fire dan sekarang Lord nya udah mulai masuk nih OJ bener banget ini beda banget makanya kalau dia pakai Valir mungkin di early game yang cukup tapi dilihat dia seperti ini untuk high ground nya tidak terkuat dan ternyata Doyok masih ada wizard pancang yang mengenalai suara pastor di arah belakang dan di sisi lain Bapak Lutra Hormat udah mulai masuk untuk menyerang Karabes masih ada berspire ball kelirik Minion dengan cukup cepat Doyok berhasil mendapatkan satu ternyata tidak Joker yang ngelempar satu kali ini Doyok masih berada di atas dan coba ngeliatin temen-temennya oke tapi ternyata Immortality tapi ternyata Immortality tapi ternyata Immortality udah gak ada hilang satu kali di keiranya masih hidup kembali Immortality dan tershantan oleh Soran Suan dibalikan keadaannya Doyok mau coba tercami masih mau lebih dan ternyata satu poin tambahan akhirnya ditumbakin Pak Pulung ini menjadi keuntungan untuk tim Kingfame ID Aru baik tadi ngelakukan pike lagi di bagian tengah ada sebuah Tyrant Rates yang juga berhasil digocek oleh Roger ini adalah hal yang baik untuk Kingfame ID selama ini tapi sejauh ini udah ada Black Dragon Bomb yang langsung masuk ke arah Lord siapakah yang akan mendapatkan sedikit lagi dan Lord berhasil diambil oleh Doyokoji Temponombas yang bagus ini akan coba dikejar karena belakang Suan harus mundur lihat Midiannya apakah akan GG Mini ternyata Doyok sadarakan hal itu dia memilih untuk mundur dan tapi mereka kehilangan Suan dan juga kehilangan ke seorang Joker tapi Joker masih punya lari dengan Ejector dan ternyata berhasil kabur Pak Pulung benar sekali Lord pun hadir tidak hanya ini menjadi nafas segar lagi ada Meteor Shower di bagian belakang tapi Immjago pun udah mulai hadir lagi untuk memberikan Burst Fireball-nya di bagian tengah ada Tyran Defense oh my god ini dia skor 1 sama untuk Aura setelah mereka melakukan serangan demi serangan dari awal serangan di Aura Toplan bakal coba dipaksakan keadaannya Joker udah mengekir masih mendapatkan 1 Terra Revest tapi Bouncing Ball baru dikeluarkan langsung ada Angela Darts terlalu tebal Bencob untuk menabrak semua yang ada di depan tapi ada Ayam Jago Standby Opposition Pastrof tiba-tiba datang menakutkan Ayam Jago bakal coba disunat di arah belakang Federer S yang ngarabat tempat sama Blen yang belum dikeluarkan oleh seorang Hai di sisi lain Angela-nya tumbang Swann-nya pun tumbang Hai dan dapetin double kill looking for triple kill tapi ternyata ada Koyos yang triple kill Maniac akan coba didapatkan dan tak berhasil triple kill didapatkan oleh seorang Doyok di game sebelumnya juga seperti ini tapi kalau dia dipasangkan Ayam Jago masih bisa kabur satu hit terakhir Bagaimana ditabrak ada tabrakan disana berhasil mengguncangkan seorang Ayam Jago Doyok mencoba menahan damage-nya terlalu sakit darkness gak bisa pulang digadung satu kali terakhir dan masih bisa survive ada Angela mempertahankan posisi dia Doyok kalau masuk ini bakal menjadi bencana untuk seorang Doyok Satisfied High bakal lebih fokus ke arah start out dua-duanya udah punya retribution kali ini harusnya lebih diuntungkan dari tim Aura sih karena mereka punya fun stone di arah belakang langsung tepaskan ke arah Ayam Jago masih bisa dihindari dengan flicker lihat di arah bersana pas orang dikejar oleh seorang Swan dan ternyata Cangat ditumpangin double kill didapatkan oleh Sema Aura Fire Raya harus mundur karena dia gak punya darah Pak Polo padahal sekali tapi di bagian tengah akan ke dia menjadi seorang yang terjebak di tengah kerumunan pemain-pemain dari Aura sedikit lagi tapi dia pun gak bisa bertandang dan seharusnya mundur karena digarung-garung oleh Doyok Doyok pun gak bisa lagi harus memaksakan keadaan ataupun memaksakan kehendaknya tapi untuk kali ini Keira melindungi Panstrong karena untuk Swan dia hanya bisa melihat Keira aja tadi dengan tarikannya memang pandai dari Ruby tapi untuk sekarang telah menjadi pertempuran lagi udah ada satu Sobol dan Sony keluarkan aja Ipin langsung memberikan sebuah putaran yang sangat-sangat menyakitkan dilompatkan lagi tapi Ipin LZ ke arah belakang Jokernya juga ditumpangkan oleh seorang Hai sedangkan Dardus yang masih selamat harus ditukarkan oleh seorang Hai ini menjadi kerugian keisah satu yang terakhir mungkin coba dipasah Keira bener-bener membantu kawannya untuk kabur Dardus pun balik lagi komunikasi yang baik dari Tim Aura tapi ternyata tidak terlalu kuat lihat Keira tershut down tershut down dan double kill Tapi tadi kita lihat aja doyok Akhirnya kali ini bakal coba dipasahkan IMOVN dia telah dikeluarkan Ejala udah masuk dan lantum berubah Menjadi cincang-cincang di rinding Diam-diam raya Tapi Joker disana mencoba untuk mengejat Dan kira tak bisa ditumbangkan Swan di garis depan ternyata terlihat Ada hai disana Swan bakal coba diajar Dan pasti bisa diamankan Keadaannya malah Swan harus ditumbangin Dan udah jadi bencana Lihat Gingman darah belakang Ditarik atas orang ipin Artinya ditarik Kyle satu hit Dua hit Dan ternyata hanya tumbang Dia bakal menjadi kesulitan Untuk Timor Rafael Dikembosi monster guild Didapetkan oleh Doyok Doyok Carry us Kehabisan energi Akan menjadi sebuah Makanya rapuh Diturunin oleh seorang Swan kali ini Bangal coba naik ke atas Masih cooldown Ternyata dari Vince voice-nya Dan Swan Ada Ipin juga disana Hai gak bisa kemana-mana Masih ada Vince voice Ternyata diturunin lagi Amai Ipin Metal Shower Tempe-tempe langsung arah belakang Hai langsung ada ultimate Dari seorang Angela Doyok masih mau lebih Mau kemana pos Gak boleh Mula-mula juga Malah dua orang Harus silang dari Tim Aura Fire Habiskan langsung game ketiga ini Oke VNS terlalu keluarkan Fasor udah mudur Dan langsung ada Base on Shower Karang belakang Fasor tekan Rantul Maltion Benedict guys depan Bangal coba untuk bertahan Doyok mengijar Ke arah Keira kali ini Gak fokus ke arah base Doyok what happened Dia lebih fokus ke arah Seorang Keira Tapi Bessama sudah tersenggol Jadi dia bakal menjadi Benjana untuk Aura Fire Doyok Save the day Look at that Give him ID Berhasil mendapatkan kemenangan Dua Satu Satu Dua Tiga Tiga player langsung aja Dapet Oh my god Nice fall langsung Ada satu Buah Dan lima Slingger masih bisa selamat Jepret Ejector belum dikeluarkan Flicker tapi Pasti ada Cyclone Selly Boy Manti bisa selamat Penragun Tidak ada yang tertukar Tidak ada yang tertukar Tidak ada yang tertukar Ke mana kali ini Oh my god One last hit Hampir saja Udil masih bisa bertahan Sedangkan itu ada tas 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 Leo Murphy Bertahan di dalam smoke bomb Dia gak bisa kemana-mana Karena dia keluar dari smoke bomb aja Game yang pertama Hmm Satu dua tiga hero Leo Murphy udah mengeluarkan Seorang bajan Bakal diajar baru Fireball Rexy masih bisa bertahan Tapi Rexy terjepit Kali mau kemana Kali pulang Masih ada flicker Rexy Tidak bisa terlalu lama Untuk bertahan Tidak ada cover Dari seorang Rexy Tapi ternyata Lebih memilih ke arah Udil Dan weakness poinnya Gak bisa bertahan ReKT Satu deadly poison Sestiger sudah mengucapkan Bisa disikat abis Sama Wan-Wan ya Yes Abis itu langsung ada sharing torrent Udil bakal coba dipikau Tapi ternyata bajan berhasil Mendapatkan Udil The way of dragon One last hit Dibilang oleh seorang bajan Bajan mau komit kali ini Komitmen yang tepat Didapatkan oleh seorang bajan Karena kali ini Zaman sekarang Hubungan butuh sebuah komitmen Oke Hubungan butuh sebuah komitmen Tapi Shiro Tartal Juga udah terlihat Langsung digaruk aja Oleh Wan-nya Sementara untuk bajan Mencoba tadi untuk Ngezoning ke bagian belakang Tapi Leo Murphy Dengan natalinya Gagal untuk mendapatkan Tartal Langsung diamankan oleh seorang bajan Tapi ditumbangkan Dengan jelly boy Sestiger Diamankan Yang murfi Atap apapun Pemport ke arah belakang Dan Murphy ditumbangkan Jelly boy gak bisa kemana-mana Ada lagi Satu hit terakhir Wan menumbangkan Jelly boy The miracle boy kali ini Wan-mana-mana di post ini Direksi Mengorbankan dirinya Sepertinya Wan juga Bakal harus ditumbangkan Bakal dibalikan keadaan Karena dia udah tau Dia gak bakal bisa kabur Double kill Didapetkan oleh Ahmad 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 Bukan sembarang maungji nih boss Benar sekali Tapi Ahmad kayaknya udah melihat Udah ke spot juga posisi dari Rek Apakah Rek bisa mendapatkan weakness Poinnya sebelum mengeluarkan Crossbow of tank Tapi ternyata Crossbow of tanknya Sebenarnya dikeluarkan Walaupun belum cukup sepertinya Dan Wan-nya pun Eh Wan-nya lagi Wan-nya pun harus hilang Masih sabar berada di dalam Bus Langsung aja Jauhnya disikap Pico dan Lee Poins Dan Pajan masih Semuanya masuk ke Pajan Masih selamat Di arah belakang ada Ahmad Tapi ternyata ada The Way of Dragon Dari seorang Bajan Masih bertahan Dan megakill Tidak mendapatkan Lihat Pendragon di belakang sana Ditukar dengan seorang Reksi Bajan seperti yang bisa berbuat Banyak dan ternyata Selly Boy Berhasil menumbangkan Seorang Pendragon Pendragon tershutdown Iya dan sebenarnya Pertempuran dari tadi kita lihat Wan-nya jarang banget ikut Masih di zoning out saja Tapi Natalia udah ada Berada di belakang Pala Bapak-nya Di Bivos Legend Nah udah malah Masuk ke arah Seorang Ahmad Pendragon Sekarang Dan lihat Selly Boy-nya ditumbang Ternyata Chang'e-nya Yang harus pulang terlebih dahulu Selly Boy-nya masih setengah darah Dan satu Pendragon Ditumbang double kill Lugin buat triple kill Kali dari Wan Bangun coba mundur kembali Bangun coba mundur kembali Ngamun terlalu terburu-buru Dari Tami Vos Legend Go-go-go-go-go Dari seorang Ahmad Dan lihat Wan Menggunakan alter ego Go-go-go-go juga Kali ini Papulung Bangun coba dipaksakan Kadangnya Menuju ke arah sana Tapi Selly Boy Maka menambahin Pendragon Berhasil hilang Di telan bumi Selly Boy Di beli kembali Mencengahkan seorang Bajan Tapi Reksi masih bisa selamat Tershattel Dikijak 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 Reksi petani Bakal coba untuk mengabung Masih bisa selamat Dan lihat Winkus poinnya Leo Murphy selamat Masih ada smoke bomb Dan ternyata Leo Murphy Kamu kemana-mana Kamu lemur langmanya Dikoyang R.E.K.T One Last hit Tapi ada Wan Bakal coba untuk mengajar Di sana Dibalikan keadaannya Dan serjata Sinkronisasi Hubungan Antara Wan Dan juga R.E.K.T Memnumbangkan serang Leo Murphy Ya ampun Baik banget Walaupun tadi Leo Murphy Udah harus bisa selamat Tapi ternyata dibalik lagi Tapi ternyata sekarang Ahmad Mengejar langsung ke arah Reknya Rek apakah dia bisa bertahan Masih bisa Karena udah ada bantuan dari Wan Wan memberikan sebuah garukan Ke bagian depan Tapi Mas Aung Masih ada Udil Di bagian belakang Yes bener banget Tapi di arah Bassemlet Notify Langsung ada Dates Langsung ada Win of the Ancer Berhasil digudakan oleh R.E.K.T One Last hit Menumbang oleh seorang Cange Udil Mengamankan R.E.K.T Wan bisa seorang diri Pendragon masih bisa bertahan Wan gak boleh tumbang Pendragon pun juga sama Ini bakal kamu di all out Certa didapatkan Dan Wan harus coba kabur Wan dan Reefosnya Stigger dan Wipeout Ini bercanda Untuk Reefos Legend Alter Ego Akan mendapatkan Poin yang pertama Oh my god Ini dia game pertama Diambil langsung oleh Alter Ego 1-0 Udah di charge Langsung di pop up Ini dia Kudanya langsung keluar Lanjut di kejarannya Wah Dan lihat banget Coba dipasangkan Pai Wan last hit Dan terjata First blow didapatkan oleh Seorang Wan Kepentok Ya ampun Ya ampun Iwanan ama Kepentok udanya Tapi kali ini Baja Baja akan coba dipasangkan Sampai-sampai sekarang belakang Reksi ditumbangkan Dan tersisa seorang Baja Dan R.E.K.T Yang pun gak bisa bertahan Oh my god Kalau tadi mungkin Kudanya gak kepentok Langsung disodok aja Oleh Natalia Sedikit lagi R.E.K.T Sudah di tubuh Ahmad Udah keluar crossbow Of tanknya Tapi masih berada di dalam Smog Bobernya malah Kembalikin keadaan Oh my god Ahmad Too strong bro Oh my god Kali ini Ahmad Berhasil mendapatkan poin Dan itu adalah Itu yakin masuk montage Dan Leo Murphy Yang bakal mencabat Menendang seorang Baja Dua after game Tapi ditinggalkan Langsung ada Pas of lead Karena belakang FEDA SM Mengusir mundur Sally Boy Odating Reaksi berhasil Memukul Sally Boy mundur Dan tidak kehilangan Seorang Baja Gila-gila Ahmad Odating Tapi langsung ada Semburan maut Ada satu buah Odil Coba ditubangin Wan masih bisa Pertaceli Bapak membantu Bergerakan Dan arah Alter Ego Wan gak bisa pula Kudanya gak mau berlari Harus melakukan rotasi Berdiri langsung Ke top lane-nya Untuk bisa mengamankan Posisi dari Wan Tapi FEDA SREKARAS Seorang Odil Ditubangkan Lihat Rekuresi menambahkan Satu poin tambahan Evos Legends Tidak pantang semangat Walaupun 8 poin Diaman ke Alter Ego Terpikok 3 kali Tapi R.E.K.T Salah satu Ujung tombak Dari tim Evos Legends Harus ditubangkan juga Pak Pulung Udah kehilangan Nyawa 4 kali Tapi sekarang ini dia Way of Dragon Agar kamu bisa mendapatkan Seseorang Dan ternyata benar Leomond harus menjadi korban Double kill Loke Ego Triple kill Apakah mandi Yang tadi Seseley menambah Tapi ternyata terlalu kuat Bajan juga gak bisa ditubangkan Seseley was seorang diri Benar-benar Kila ini juga Salah satu permainan Yang ada kita lihat Tapi untuk Way of Dragon Yang belum juga dikeluarkan Udah ada satu Yang bisa lorotan Yang langsung ancam Dan sekarang Wan-nya tumbang lagi Baru naik kuda Langsung kudanya Dislengkat oleh seorang Seseley boy Dan harus tumbang Tersungkur Di depan inhibitornya sendiri Masih berfokus Untuk menghilangkan Satu Weh Minion Di bagian tengah Barbea langsung dipanggil Begitu aja Udah ada satu Meteor shower Wan-nya langsung down Tapi ternyata Udah ada penyusul lagi Oh my god Keluah ilah Dan ini pencana Untuk Evos Legends Bangun coba diamangkan Tersisa RKT seorang diri Amat terhasil tumbangkan Nampak kau cuma dibalikan Kadang oleh RKT Ternyata gak bisa Dia terkena habis Altrep Tersisa setengah darah Dan disisir Alter Ego mendapatkan Poin yang kedua 2-0 Dan diamankan oleh Sema Alter Ego Benar sekali Dan 2-0 Hadir untuk Alter Ego Kemenangan sempurna Oke Big Gator Program 2 win Telah dikeluarkan Ternyata 7 Berada di garis depan Bakal coba tumang aja Seorang redor ditumbangkan Dua bakal ditumbang Dua masih punya flingkan Masih bisa bertandu Weh Tracker Berat berapa satu Di follow dia jumpai Amal menunjukkan Ternyata list Dan liat disini Masih mau lebih Ternyata list Masih punya sekusir Langsung ada Tempe Soblin Karena belakang Raging Sestrom What a play from Albert Double kill Dia dapet oleh Seorang Finn NL3 Benar-benar Dia ada di tengah-tengah Membuat sebuah perimeter aja Tapi Finn Langsung aja hadirkan Dengan Weh Tracker Nggak akan dikeluarkan Kata-kata dia malah Dia Yang dikeroyok Finn-nya hilang Pak Gak bisa di follow up Oleh seorang lemon Harus kabur dengan Liat rainbow Dengan final strike Masih mau lebih Lemon Masih punya pasif Albert Memcover seorang lemon Raging Sestrom Dari Tempe Soblin Rainbow Berhasil ditumpahkan Albert Oh my god Yang tadinya Yang ditumpahkan harus lemon Tapi lemon diselamatkan Dan sticker untuk Sang alien dikeluarkan Jadi ya Dibilang ketiga temen lu Demak sakit Mana loh temen Mode Mode tutur Sana Sana Tapi untuk kali ini Pertempuran terjadi Di bagian tengah Dreams harus fixen dulu Tapi udah ada Shadow Rush Sakit banget Nggak bisa bertahan Untuk lemonnya Lemon Nggak bisa bertahan Tapi kali ini Pakal dipasar Dreams di Bokal Mundo Dengan adanya Sepi di White Wheel Tapi Albert Tidak bisa berhasil Pendapatkan Restribution Yang masih bisa dikabur Kali ini Lihat Tweet 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 Ya nggak ada Perlindungan lagi Dan sekarang Ocean Oditya Lagi dikeluarkan Tapi untuk Parsianya Nggak bisa bertahan Ada lagi Sestrom Sakit banget Dua orang langsung Down kali ini Tapi lihat Dreams yang memberikan Demit cukup besar Mengcover seorang Tabor Tengah Tabor Sobletnya Kalau coba dikick Ternyata masih ada Quick Sand Guard Will Teranggan Karena belakang Perbedaan yang luar biasa Tapi Mengejar seorang Albert Gak berhasil dapet R7 Maka mengcover Habis-habisan Di Arab Ini kejar Ronald Drip Sekali ini Bakal dibukul Munder Pada pemain dari BGS Tron Alpha Mereka berhasil mendapatkan Dua Keuntungan yang luar biasa Untuk tim BGS Tron Alpha Tapi punya Swintern Untuk tim BGS Tron Alpha Apapun itu Untuk bisa memberikan Demain Tapi speed Bangal Coba untuk bertahan Coba untuk mendapatkan Satu Buat Tapi R7 Langsung Dikluarin Saja Bangal Coba Dipasar Tifat Tifat Retri Bojian Diabankan oleh Albert Tifat Yang luar biasa Tapi kehilangan Dua Tifat Tifat Tapi ternyata Lihat Ini R7 Bos Lihat Luzung terkuat Di bumi Tidak ada Lawan Dan Sin Untuk menggaguh Dan Sebenarnya I'm Opender Lebot Lebot Berhasil mendapatkan Satu Teamfight Yang adil Dengan Tiga Orang Saja Ya ampun R7 Setelah ditarik Dengan I'm Opender Masih selamat Tapi sekarang Ada balasan Yang dilakukan Oleh Helcar Dan Sin Menjadi korbannya I'm Opender Max juga harus mundur Gak boleh Tahu temburu-buru Sin memang Sudah terpik Tiga kali Terkelas Harap Dan Terkelas Dan dipaksakan Langsung Ada Sin Membantu Bergerakan Max sudah Sekarang Terkelas Parsa Dalt Ayo terkepung Kenapa Pernah Terkepung Ada lagi Tak ada lagi Subab Terkir Menergi Benar sekali Tapi Brapu Di bagian depan Masih memenai Ben Udah ada Satu Yang mau Banten Cukup baik Terkunci Tertarik Semuanya Menyisahkan Dua orang Dengan SP Yang begitu Sedikit Tapi Leimonde Masih bisa Bertahan Masih bisa Kabur Dan sekarang Udah gak Bisa lagi Menyisahkan Albert Seorang Diri Oji Alhamdulillah Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh god. Ya. Oh my god. Oh my god, Oh my god. Mereka semua masih selamat dan bahkan bisa mendapatkan satu inviter tarian lagi. Tapi terlihatlah. Hihihi... Apa? Oh my god. Ternyata stun dari seorang Red Bull di Dari. Dan belum ada tempat soplen. Terlalu geramat. Ya, sukar Albert Glider harus kabur kali ini, Pak Pulo. Langsung Pak Pulo. Dan langsung Arneji tesokkan ke belakang. Terima kasih di amankan. Tapi udah ada satu. Hei, 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 hei. Oh my god. Di kejar belum keluar, gue kejar juga. Tapi ini akan menjadi mau bantung dari Raja Sekala Raja. Lihat ditendam. Masa tumpahkan satu, Raymond Tumai. Dan satu lagi untuk seorang. Baik sekali. Dan dua orang, tiga orang hilang. Ini bantana. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Arar Ki Hoshi, take the game one. Arar Ki Hoshi berhasil memenangkan game pertama. Lewat 25 menitan. Lewat empat kali start yang ada di skill 2-nya. Tak, 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 tak. Terakhir diknockup itu seru banget. Dan juga attack speed-nya auto tinggi. Tapi untuk kali ini di area Red Bull, Finn masih pede sendirian. Sedikit lagi SP yang tersisa. Belum quicksend dan ternyata quicksend di depan umum. Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Kali ini. Bapulung. Freya-nya di awal-awal mungkin gak berkutik. Tapi kita belum tahu nanti dilihat game seperti apa pengaruh dari Freya. Dan juga Bravo kali ini langsung disamperin aja oleh Finn. Dan juga ada R7 yang dipakai belakang. Dan dilompatin. Langsung aja ditenen kemudian Dragon-nya. Sakit banget. Ruby gak bisa kan dia bertahan di sana. Udah ada putaran yang langsung dikeluarkan. Dikejar habis-habisan. Tapi ternyata mereka masih selamat dan ternyata Ruby-nya tidak. Sakit pasirnya cukup sakit. Tapi Max bakal coba ditarik oleh seorang lemon. Max mau kemana kamu? Bakal coba dikoda oleh seorang lemon. Tapi sepertinya Max gak tergoda. Untuk melakukan ini sesi lebih lanjut. Lihat, dia menggunakan stiker. Ini namanya? Apa gak? Apa-apa? Orang namanya kan buff dan nerf. Nah itu buff stiker. Oh itu benar buff stiker ya. Ada lemon di sana. Tapi kali ini Chow-nya akan keadaan satu F-Dragon yang dikeluarkan. Tapi ternyata tidak. Finn-nya keluar dari dalam rumput dan dengan membawa segitu banyaknya pasir. Sekusirnya kali ini digas lagi. Tapi bukan hanya pasir yang dibawa. Tapi kali ini golok yang dibawa sama Finn. Bakal coba ditumbangin. Quick Sun Guard berhasil dikeluarkan. Tapi Flicker lebih memilirasi. Oh, lihat. Altar yang pas dikeluarkan oleh seorang lemon. Finn kembali hadir ke lane of dawn. Kali ini bakal coba dihajar di arah top lane. Benar-benar bebas permainan dari seorang Finn. Dan Finn harus game yang kedua kali ini. Benar sekali Bungoji. Tapi ternyata Rainbow langsung ditarik-tarik aja oleh lemon yang ada di bagian belakang. Dan terkena efek dari Tyran Ripen. Sakit banget. Max-nya gak punya energi. Tempat-tempat untuk mundur kali ini. Tapi Finn berada dengan cepat. Tyran Red dikeluarkan. Masih ada swing set. Masih membuat buying time. Tapi kali ini Albert tidak bisa datang. Albert lebih memilih untuk mendapatkan Blumen terlebih dahulu. Lemon udah datang. Sin memilih untuk melakukan cutting minion terlebih dahulu. Gatron. Program to win. Sangin Clothra didapatkan. Langsung ada dihajar oleh seorang Albert. Yang berhasil didapatkan oleh seorang Albert. Tapi Albert tidak bisa bertahan cukup lama. Berhasil balik lagi. Dan lihat Albert-nya masih bisa bertahan. Menampakkan dan terjata di sini. Tidak berhasil ditumbangkan. Quicksun cut-nya ditumbangkan. Triple kill. Triple kill. Looking for maniac yang terlalu jauh. Tapi turtle diamankan oleh seorang Finn. Salam dulu aja Guaji. Tapi Dream sepertinya langsung ngecharge. Sekarang yang berbeda ditendang lagi dibalikin. Baru juga landing. Tapi ternyata langsung terjadi pertempuran di bagian tengah. Alba di bagian belakang juga mengantarkan damage yang begitu menyakitkan Finn-nya. Quicksun gak tahu tempat di tengah umum di depan orang banyak. Masih menggunakan flicker dari seorang Finn. Kali ini masih selamat. Tapi lagi-lagi Blue Buffett diamankan oleh seorang Finn. Gak ada gangguan ya. Karena berapa udah langsung dijegal aja oleh Finn. Ada pergerakan dari Dreams juga yang langsung dihalangin oleh Chow. Dudak duk. Dudak duk. Dudak duk. Tapi Max bakal coba. Wow. Satu hit langsung setengah darah dari seorang Max. Dipaksakan keadaannya. Lihat. Satu hit lagi. Seperempat darah di belakang sana. Lemon seorang diri. Melawan para Bapakai dari TPG. Terpengarikan waktu dan Albert bersama dengan asli. Sumpah kembali! Doppel kill. Doppel kill kali ini tidak berhasil diamankan. Masih ada Albert di depan sana. Berhasil mengamanan satu One Point tambahan. Dihindari Lian! Albert! Sang bayi alien! Mengindari Tyrone Race dari... Figatron! Wow! Walaupun dia punya CC Lian untuk high ground nya. Ya kan? Yang cukup kuat tapi lemon bangun di garis depan. Udah altar nya dibunga. Bravo tertarik. Albert�li hit. Dan Lian menuju ke arah soh. Semoga peduli apapun yang terjadi. Untuk memberikan. Ini tambah. Ini tambah. Dan Albert pemilihkan seorang Drift. Ditumbangkan Albert featuring Sydney Boss. By Alien vs Alien. Di balikan keadaannya, gak bisa kemana-mana. Winter. Dan Red Bull pun harus tumbang. Liat kali ini dua player Bigetron ilang. Dan ini bencana untuk Bigetron Alpha. Bravo, damai. Oh my God, ini dia bencana Oji. Dan kita bagaimana. Oke, kita bakal lihat disini. Seperti ini cuman diamankan oleh tema Rarki. Tersinta seorang Ripo. Dan juga men, Rippo kali ini bakal pulang Dan lihat, sang raja dari segala raja Bakitari kuburnya, bakal mulai kembali Membalikkan tatanya What up, raja dari segala raja Balik ke Land of Dawn Sub indo by broth3rmax